Sosok Isan Maulana Mustafa, sahabat seperjuangan syabda perkasa sejak kecil. Salah satu kerabat syabda yang juga atlek bulu tangkis, Isan Maulana Mustafa sangat terpukul atas kepergian saudaranya. Dia seolah tidak percaya bahwa salah satu orang terdekatnya semasa kecil telah tiada. Isan juga munggas jumlah foto kebersamaan dengan syabda saat kecil. Atlet berusia 27 tahun itu kemudian menceritakan firasat sebelum syabda meninggal dunia. Menurutnya ada penyesalan yang bersarang. Isan Maulana Mustafa merupakan mantan rekan seperjuangan syabda. Karir Isan Maulana juga tidak lepas dari kedekatannya dengan syabda perkasa. Isan bahkan tidak segan menyebut syabda sebagai adik kandung. Mantan tunggal putra Indonesia ini mengungkapkan awalnya bertemu dengan ayah syabda saat duduk di bangku sekolah dasar. Sejak saat itu, ayah dan ibu syabda sering membantu Isan dalam berbagai hal, terutama saat berlatih bakmintan. Syabda lanjut Isan saat itu masih duduk di bangku TK. Tetapi, mereka sering bermain bersama hingga berlatih bersama ayah Isan. Keduanya terus berlatih di bawah bimbingan ayah Isan hingga akhirnya Isan lolos ke PB Jarum. Seiring berjalannya waktu, Isan kemudian masuk pelatnas PBSI dan kemudian disusul oleh syabda. Isan Maulana adalah mantan pebulu tangkis tunggal putra Indonesia. Sebelum akhir memutuskan keluar dari pelatnas PBSI pada 2019. Pria kelaran 18 November 1995 itu beberapa kali tampil di turnamen level internasional dengan status independen selepas keluar dari pelatnas. Akan tetapi, kini namanya sudah jarang muncul. Dia kemudian mendidikan klub di Indonesia. Selain itu, dia juga kabarnya sempat melatih klub-klub di berbagai negara seperti Singapura dan saat ini di Kanada. Kabar Isan Maulana Mustafa menjadi pelatih salah satu klub di Kanada datang dari rekannya, Kaida Nurul Ghaniuk.